Halo teman-teman, selamat jumpa lagi di Pisok Trips. Ini adalah bagian ketiga dari rangkaian video meliput acara adat Tonsea, Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara, yang dinamakan Sumela Kure. Nah, Tonsea adalah salah satu suku daripada Minahasa. Sumela itu berasal dari kata selah, yang artinya besar. Jadi, Sumela itu artinya memperbesar. Sedangkan kure adalah belanga atau panci tradisional yang terbuat dari tanah liat. Nah, di video bagian ketiga ini, kita akan ikuti lanjutan peninjauan persiapan makanan. Kemudian, lagu Opok Mananatas, yang merupakan lagu doa kepada Tuhan. Opok Mananatas artinya Tuhan di tempat yang maha tinggi. Atau Tuhan yang ada di sorga. Lagu ini diiringi oleh musik bambu asal desa Tanggari, Kecamatan Air Madidi. Kemudian, kita juga akan mengikuti rapat Makasio. Makasio artinya sembilan. Nah, Makasio ini adalah toko-toko adat, atau yang juga disebut para tonaas yang berjumlah sembilan orang. Dalam semacam ritual ini, para tonaas akan mengamati tengah atau pinang untuk melihat apakah acara ini direstui oleh Tuhan atau Opok Mananatas. Nah, acara inti sumlah kure atau pergantian kure yang lebih besar, nanti akan kita ikuti pada video bagian 4. acara adat sumlah kure ini dihadiri langsung oleh tonaas wangko Umbanua Minahasa Amiang, atau Minahasa Utara, yaitu Bapak Bupati Minahasa Utara, Bapak Jauh Neganda. dan acara ini dipandu oleh toko adat tonsea, yaitu Bapak McMillian Maxi Pinuntoan. Dan yang tua tapi cantik-cantik. kita rumah bersih umpung itu ketambahkan Opok Mananatas. Menyanyikan lagu doa Opok Mananatas diiringi musik bambu. Lagu ini diciptakan oleh Yohanes Ngangi pada tahun 1937 dan artinya kira-kira seperti ini. Tuhan yang ada di sorga, lihatlah kami yang sedang memohon. Berikan kami umur panjang dan bahagia. Jadilah kenakmu di bumi seperti di sorga. Kita sebagai manusia, teman, hanya berserah saja kepada Tuhan. Tuhan yang di atas, dialah yang tahu segalanya apa yang akan terjadi di bumi. Tuhan yang terjadi di bumi seperti di sana. Tuhan yang terjadi di bumi seperti di sana. Tuhan yang terjadi di sana. selamat menikmati 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 kepercayaan sebagai tonaas apalagi tonaas wangko dengan wewenang dan tanggung jawab yang baru yang lebih besar dengan kedudukan yang lebih besar dan lebih tinggi maka lebih besar pula tanggung jawab untuk mensejaktrakan masyarakat yang lebih besar nah kure ini adalah wadah masak tradisional yang terbuat dari tanah liat nah karena dari tanah liat jadi ini mudah retak dan mudah rusak jika tidak diperlakukan dijaga dengan baik maka kure ini bisa pecah dan akibatnya sangat buruk tidak ada lagi wadah masak dan bisa kelaparan begitu lah kira-kira nah jadi sumelah kure ini juga dilakukan sebagai acara ucapan syukur kepada Tuhan atas pemeliharaan sepanjang tahun yang telah berlalu dan permohonan penyertaan Tuhan untuk tahun yang baru berikut ini adalah penjelasan dalam bahasa tunsia dari Bapak Hermanus Dendeng yang saat ini berfungsi sebagai katakanlah ketua daripada Makasio ini yang terdiri dari para tonas tak ada tak ada tak ada ipekasate tak ada tak ada Terima kasih 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 Terima kasih